Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada 2 iPhone yang terkunci iCloud-nya jadi kemarin ada teman-teman yang tanya bagaimana caranya untuk memunculkan Assistive Touch pada iPhone yang terkunci iCloud-nya jadi Assistive Touch itu adalah bola melayang seperti ini memang sangat berguna sekali ya untuk navigasi pada iPhone terutama ketika iPhone kita terkunci iCloud-nya dan akan dilakukan bypass salah satu fitur yang paling sering aku gunakan pada Assistive Touch ini adalah merestat iPhone tanpa menggunakan tombol power jadi fitur ini sangat berguna sekali untuk menggantikan tombol power apabila rusak begitu juga dengan iPhone seri lama fitur ini bisa kita gunakan untuk menggantikan tombol home apabila tombol home-nya rusak oke bagaimana cara memunculkan Assistive Touch di sini kita membutuhkan komputer dan tentu saja aplikasi Triutool untuk cara install dan download aplikasi Triutool link-nya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi setelah aplikasi Triutool bisa kita jalankan pada komputer yang kita gunakan langsung saja kita sambungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data setelah iPhone ini terbaca kita bisa masuk ke menu Toolbox kemudian kita cari menu Accessibility biasanya ada di tengah bagian kiri lalu bisa kita aktifkan Assistive Touch-nya dengan cara kita geser bulatannya ke kanan jadi ada opsi bulatan ini tinggal kita geser ke kanan maka otomatis Assistive Touch akan muncul pada layar iPhone yang kita hubungkan ke komputer seperti ini jika ingin menghilangkannya tinggal kita geser lagi ke kiri bulatannya jika ingin mengaktifkan lagi kita geser saja ke kanan bulatannya sangat mudah sekali untuk memunculkan Assistive Touch ketika iPhone tidak bisa kita akses sampai ke tampilan menu baik itu di tampilan Hello Screen ataupun di tampilan Log iCloud seperti ini kita bisa menggunakan aplikasi Triutool untuk memunculkan atau mengaktifkan Assistive Touch ini atau bola melayang oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum dan mantap jiwa